Dinas Pendidikan Provinsi Bali Yang kami hormati Bapak Kepala Dinas Kebudayaan Kabupaten Buleleng Yang kami hormati Bapak Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Buleleng Yang kami hormati Bapak Kepala Disdikpora Kabupaten Buleleng Yang kami hormati Bapak Kepala Sekolah SMP SMK di Kabupaten Buleleng Yang telah hadir pada virtual hari ini di Zoom Ada Bapak Kepala Sekolah SMP Negeri 2 Sawan SMK Negeri 1 Seririt SMK Negeri 2 Singaraja Dan Bapak Ibu Dosen Diundiksa Dan begitu juga dengan Kepala Sekolah SMK Negeri 1 Kubu Tambahan Bapak Sukenaya Terima kasih atas kehadirannya Yang kami hormati pula Komite dan Pengurus Yang kami hormati juga Kepala Desa Bendesa Adat Babin dan Babin Kabupaten Mas Dan yang kami banggakan Bapak Ibu Guru serta siswa-siswi SMP SMK Yang telah berkenan hadir pada virtual tour hari ini Pada kesempatan ini izinkan kami panitia mohon izin untuk menyampaikan disclaimer Karena dengan diadakan virtual tour tentu sinyal kita tidak bisa memaksa sinyal untuk tetap baik Akan tetapi kami akan berusaha untuk sebaik mungkin menayangkan acara kami virtual tour Yang berjudul mengeksplor program Merdeka Belajar di SMK Negeri 1 Sawan dengan Spirit Maha Gayatri Ada pun rangkaian kegiatan dapat kami sampaikan sebagai berikut Pertama itu ada suguhan tari Sekar Jagat Kemudian ketua kesempatan dari ketua panitia Ibu Angga Andriani Kemudian acara inti yaitu persembahan tari Maha Gayatri yang merupakan tari kebesaran dari SMK Negeri 1 Sawan Dan dilanjutkan dengan mengeksplor program Merdeka Belajar yang sudah ditunggu oleh PIC dari siswa-siswi SMK Negeri 1 Sawan Kemudian ada diskusi tanjawa pemberian gift bagi tiga peserta aktif dan penutup Baik, untuk selanjutnya mari kita saksikan tari Sekar Jagat Untuk petugas dipersilahkan Terima kasih telah menonton! 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 selamat menikmati 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 Terima kasih. 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 Satyam, Darman, Rangki, Kureman, dan Akimsa. Kelima mulai nampak dalam tarian pari Ahlu Jayatri. Pada awalnya, para penari-diri menarik bebas secara mandiri sebagai perwujudan kecerdasan yang terpisah yang berakibat kecerdasan mislubungi kegurungan. Seseorang merasa diri paling bisa, paling terampil sehingga kecerdasan tidak membawa pencerahan Selanjutnya, para penari-diri akan mempunyai menjadi raksasa yang menghancurkan. Selanjutnya, raksasa tidak ada saat kesadaran mahal daya terdikumbang dan menggelambang penyatuan lima. Maka, egoisnya ditaklukkan dengan pemahaman itu mengenai kesadaran diri. Dari para raksasa yang telah tersadarkan penyatuan pulang Haggaiatri adalah delambang ilmu, 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 alam semesta. Dewi kesadaran berkumpul di tepul di atas bomantaka kekuisnya pun di aturkan. Wajah pertama, Haggaiatri dalam wajah Dewi Sawitri melambangkan kecerdasan berpikir satyam di mana seseorang bisa membedakan mana benar, mana salah, dengan diwekannya. Wajah kedua, Haggaiatri adalah Dewi Saroswati perlambang pengetahuan keterampilan untuk bertindak dharma di mana seseorang bisa membedakan mana tidak akan baik dengan mana tidak akan tindakan baik. Wajah ketiga adalah untuk Dewi Laksu sebagai lambang kecerdasan emosional anti di mana seseorang bisa membedakan pada perasaan kerajaan dengan tindak. Wajah ketiga perlu juga Dewi Parwati perlambang kecerdasan emosionalan sehingga seseorang mendekati maksus sayang, berdari, malam-malam stres dan pikir dapat mengurapkan kemudian kebahagiaan dan berharga menderita. Wajah kelima adalah Laha Kali dengan Maha Kali kecerdasan spiritual ahimsa yaitu harmonisasi pikiran, tindakan, perasaan dan kejiwaan tidak penuh pelayanan tanpa pencerasan karena kesadaran bahwa semuanya adalah perujudan dari Tuhan Yang Maha Agung silahkan menyaksikan Tari Kebesaran Tari Maha Gaya selamat menikmati selamat menikmati Tari Maha Gaya 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 Tari Maha Gaya selamat menikmati 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 Tiga Sidi Sidi ribuannya jati jaya jaya saja di Malilah selamat menikmati selamat menikmati di Malah Gaya terkini di Malah Gaya selamat menikmati dan terkini lalu selamat menikmati sehat Terima kasih telah menonton 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 Selamat pagi Terima kasih telah menonton 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 Hai pilih-pilih mampus download eh Nunggu, aku belum nunggu. Nunggu dia. Devy? Semula itu, setelah adanya pas kuteri, kita masuk ke-4 sebab, sebuah kuteri yang mengajarkan segera dengan apa yang diperlukan di Kuteri, yang diperlukan di Kuteri, setelah itu, baru penilaian yang dilakukan dalam artinya kemudian dan kemudian dan kemudian. Nah sekarang, karena masalah kemungkinan, bisa dilajarkan ke pemerintahan. Terima kasih. For your permission for lovers, must be in the kubi yang akan kubi hasilai oleh kumar. Sekarang-kubi, dan buat kalian yang juga sempat makanan bisa dilihat. See you. Devy, wow, itu view-nya keren banget. Bisa dilihatin nggak view-nya? Wah, ini kayaknya kalau makan di sini, lunch legarnya luar biasa ya. Terus sampai ngopi-ngopi sore. Ini dibuka untuk umum, Devy? Kalau umum bisa ya? Yang melayani customer baik dihati internal maupun eksternal. Oke, wow. Lihat Bapak, Ibu, adik-adik ya. Jadi view-nya luar biasa ya. Jadi enak dengan nice view, dengan udara yang sepoi-sepoi, menikmati secangkir kopi. Tadi kopi apa ya yang diunggulkan di sana, Devy? Kopi galungan, oke nice. Baik, terima kasih, Devy. Oke, enak ya menu-menunya. Kemudian sana mahasiswa, mahasiswa-siswa itu diberikan praktek memasak sekaligus menyajikan. Jadi benar-benar praktisnya dapat banget di SMK Negeri Satu Sawan. Oke, untuk selanjutnya kita temui Anita sama Nia. Yuk, di Yesmart. Nah, itu udah ada apa sih di sana? Melatih tujuan Yesmart ini adalah untuk melatih entrepreneur. Oke, kita lihat produknya, kemudian pemasaran seperti apa. Nia dan Anita, silakan. Silakan. Masih di-unmute, please. Masih di-unmute untuk konsumsi masyarakat umum. Ya, benar-benar. Nia dan Anita. Halo. Nia dan Anita. Ini adalah lokasi Yesmart-nya SMK Negeri Satu Sawan. Mungkin karena gadguan sinyal. Tadi sebelum kegiatan ini, kami sudah meminta permakluman, disclaimer, bahwa ya kelemahan salah satu dari kelemahan sirkulatur adalah karena sinyal. Mohon maaf ya, tadi ada tangguhan sinyal sedikit. Kami lanjutkan ya. Ya, silakan. Ya, jadi kami menjual secara online juga melalui website Yesstore Young Entrepreneurs Meksa, yaitu di SMK Negeri Satu Sawan.sch.co.id. Betul banget, Nia. Nah, apa aja sih yang dijual di Yesmart ini? Anita bisa beri-i. Yang kita jual di Prodo Yesmart ini, yaitu alat bersembahin. Alat persembahyangan, alat-alat kebutuhan sehari-hari, alat-alat tulis, food and drink, dan masih banyak lagi tentunya. Ya, benar banget ya. Untuk nampil lengkapnya bisa dicek di website kami, dan bisa langsung mampir ke SMK Negeri Satu Sawan. Nah, segitu dulu ya yang bisa kami sampaikan di Virtual Talk kali ini. Saya Nia Pramesti. Saya Anita Pramesti. Pak Medundur Diri. Sampai jumpa. Oke, terima kasih. Nah, itu jadi di sana juga ada Yesstore Yesmart ya. Jadi melatih siswanya untuk berinterpreneur ya. Oke, yang terakhir kita temui ada namanya Mita ya, untuk di Laundry. Mita, sudah siap? Silakan Mita. Dan silakan si Ibu Ari atas waktu yang diberikan kepada saya. Hari Tua, selamat pagi. Di sini sudah bersama saya, Mita Susanti, di Laundry SMK Negeri Satu Sawan. Di setelah kali ini, saya akan mengajak Bapak, Ibu, serta siswa-sisi yang ada di Laundry ini, untuk mengenal apa saja yang ada di Ruang Laundry SMK Negeri Satu Sawan. Yuk, sudah lihat. Nah, di sini sudah ada mesin Laundry yang digunakan untuk praktek mata pelajaran khas ini, yakni Laundry Bangunan. Mesin yang ada di sini seperti mesin cuci dan mesin dryer. Caranya lamar bagaimana? Mesin cuci ini memiliki patah 14 kg dalam sekali cuci, dan dapat digunakan lebih dari lima kali dalam sehari, ya teman-teman. Selanjutnya ada mesin dryer yang digunakan untuk mengeringkan pakaian yang memiliki kapasitas 12 kg dalam sekali pemerintah. Bukan hanya ada itu nih, di sini juga ada cuci yang digunakan untuk merasukkan baju kemeja dan jas. Kemudian untuk menerita, kita di sini praktek secara nyata. Nah, di sini bisa dilihat nih, ada siswa sisi SMK Negeri Satu Sawan yang bekerja sama dengan sisi yang selesai di bidang Laundry. Dengan kejahatan ini dapat menambah dua bidang yang sangat luar biasa, ya teman-teman, yakni di bidang pengembangan dan bermira usaha. Tapi, siswa sisi SMK Negeri Satu Sawan dengan real, siap menjadi individu yang siap bekerja di industri, khususnya di bidang paling patah. Baik, Bapak, Ibu, serta siswa-siswa yang ada di ruang ini, jika ada pertanyaan, kita langsung ditanyakan kepada Bapak Omong Suwamu selaku pembina Laundry di SMK Negeri Satu Sawan ini. Untuk waktu, saya terserahkan. Terima kasih. Sudah ada gurunya juga di sana, Pak Komang Suwarno, ya. Pak Komang, bisa ditambah dijelaskan lebih detail kegiatan prakteknya di sana? Baik, Ibu Ari, bisa, Ibu. Apa, saya terdengar dengan Mbak Dut, ya? Terdengar, Pak. Baik, terima kasih. Selamat pagi buat semua audiens yang sudah masuk di Sirtual Tour SMK Negeri Satu Sawan. Nah, jadi, terkenalkan, nama saya Kemang Suwarno. Jadi, saya adalah seorang guru housekeeping di sini, Sirtual Woundry. Jadi, saya yang membimbing anak-anak di bidang Woundry. Nah, saya akan dilakukan sedikit bagaimana sih proses pembelajaran Woundry di Sirtual Woundry dengan menggunakan kurikulum memperbaikan belajar dan juga kawin masal. Nah, jadi, kita sudah melakukan kawin masal dengan industri, kawin masal laundry. Nah, jadi, anak-anak di sini kita ajak untuk kita latih dengan S.O.P. Industri. Nah, selain itu, anak-anak tersebut, untuk di bisa di contoh, lihat di sini, ini terama Anji, salah satu siswa-siswa Sirtual Woundry Satu Sawan. Jadi, dia selain latihan, dia bekerja di sini. Nah, karena kita lamburnya para bayar, anak-anak dikasih uang satu itu istilahnya ya. Nah, kemudiannya prosesnya, jadi, kalau laundry di sini, itu per kilo itu adalah kita punya harga ya. Nah, anak-anak di sini, selain bekerja sebagai laundry, sebagainya sales marketing juga. Karena juga pelajaran segerataan. Nah, disanalah nanti mereka combine pelajaran housekeeping dan segerataan. Segera laundry. Nah, anak-anak yang sudah mahir di bidang ini, terus menjadi sales marketing, dia tidak perlu lagi diujikan seperti siswa lainnya. Karena guru sudah dapat untuk laundry. Nah, bagaimana proses di luar kita mengambil konsumen? Jadi, untuk harga, tetap dengan harga pasar, kita mengenai di SOP. Dan juga kita pakai ministro di kolam. Nah, jadi di sana bisa kita bersaing di sana masalah kualitas. Oke, Ibu Ari, begitu saja dapat saya sampaikan. Karena kita menggunakan sesuatu mereka belajar, jadi kita belajar untuk ada industri. Dan terima kasih selari untuk waktunya yang terbelakang lagi. Kalau ada pertanyaan lagi, boleh. Ya, siap untuk menjelaskan. Wow, keren. Ini teaching semacam teaching factory juga berarti, Pak, ya? Atau memang teaching factory di sini, ya? Ini, Ibu, ini juga di teaching factory. Jadi, kita kalau yang tadi di atas itu, yang di SMA itu juga TEFA juga punya. Itu juga dengan dilongsi di sini. Jadi, kita di teaching factory. Oke. Kalau misalkan saya mau ngelongsi, gimana, Pak, prosedurnya? Oh, kalau Ibu Ari misalkan. Jadi, kami juga mempunyai MOU dengan masyarakat sekitar. Kalau dia langsung karena tujuan dari laundry ini adalah biar siswa yang belajar menjadi smart yang di luar. Nah, jika ada yang mau jemput, bisa langsung kita emoyikan masih akan jemput ya. Kalau Ibu Ari bisa kan. Boleh, nanti saya ikan akan antar jemput di laundryan. Itu dan kesepakatan harga kita. Karena kalau siswa mengambil situar itu dia sesuai dengan harga pasar di dekatnya masing-masing. Contohnya, saya dari nyali, harga pasar di nyali, jadi tidak melawan harga besar. Seperti itu, Pak Ari. Jadi, poinnya untuk siswa itu belajar perasaan, langsung melondre, dan juga penanam dinam. Terima kasih, Pak. keren program merdeka belajarnya yang diterapkan di SMK Negeri Satu Sawan. Terima kasih. Tadi kita jalan-jalan dari Padmesana, video conference, kemudian ke Mansur Resto, terus ke Yesmat, terakhir kita ke Laundry. Sudah ada lima. Jadi, itulah program merdeka belajar yang diterapkan di SMK Negeri Satu Sawan. Masih ada waktu, sekitar 10-15 menit. Jadi, Bapak, Ibu, apabila ada yang ingin bertanya atau sharing. Nah, di sini kebenaran ada Pak Guru juga yang mendampingi. Mungkin ada yang ingin didiskusikan atau ditanyakan, silakan bisa raise hand untuk co-host dan host mohon bantu untuk melihat apabila ada yang ingin bertanya. Untuk waktu dipersilahkan bagi yang ingin bertanya. Di sini kami berusaha untuk tiga peserta yang aktif. Jadi, untuk yang aktif kita ada gift-nya Rp50.000 untuk tiga peserta yang aktif. Oke, silakan. Ada yang ingin bertanya? Kalau tidak bertanya nanti tidak tahu jawaban. Bukan sesat di jalan. Oke, silakan. Bisa di ada fitur reaction jadi bisa di klik di fitur reaction untuk bertanya karena jempol. Oke, ada Niloh Putus Rian Antari. Co-host bisa dibuka? Oke, silakan. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Di sini perkenalkan nama saya Niloh Putus Rian dari calon Mabak Undiksa perhotelan. Nah, mau nanya terkait virtual tadi sangat menarik. Terus terkait akreditasi sekolah SMK Negeri Satusawan gimana ya? Terima kasih. Oke, terima kasih. Ini saya tidak bisa jawab ini. Kalau dari Undiksa kita terakreditasi A, D3 perhotelannya dan sedang bergabung bekerjasama dengan SMK Negeri Satusawan dengan program pendampingan yang akan kita ridus dari program Fast Track. Bapak Komang Suarmu bisa dibantu untuk terkait akreditasi dari SMK Negeri Satusawan Bapak Tinggi Ibu Bisa Bisa Sekali Ibu Ini saya izin buka masker lagi karena tidak keungguna Ibu baik jadi sekolah kami itu sudah termasuk sekolah Coy Center of Excellence jadi pusat unggulan Nah, dimana kalau boleh tahu siapa dia bertanya Ibu Arya Lagi di mute Ibu jadi siapa yang bertanya Nilo Putus Riantari Nilo Putus Riantari Baik saya lagi jadi untuk sekolah SMK Negeri Satusawan untuk akreditasi tenang saja sudah terakreditasi bahkan sekolah kita sudah merupakan sekolah Coy dimana itu Center of Excellence yang artinya pusat keunggulan nah, jadi kami di sekolah sudah menjadi sekolah tersebut dan bahkan salah satu sekolah Coy yang memiliki CEO kepala sekolah itu hanya di sini di SMK Negeri Satusawan apas nama Bapak Madi Rastus selaku kepala sekolah nah, jadi ada adik yang mau kesini tenang saja kita sudah terakreditasi bahkan pembelajaran di sekolah kami di SMK Negeri Satusawan sudah hampir 85% itu adalah praktik jadi anak-anak akan perkenalkan sejak dunia bagaimana atau goal sekalian setelah tamat saya kasih contoh ya multimedia goal sekalian seperti apa pasti sebagai kalau tidak foto itu desain dan lain sebagainya nanti langsung diarahkan ke sana baru masuk ke SMK Negeri Satusawan begitu dengan di perhotelan jadi kita langsung mengarahkan ke goal anak-anak masing-masing saya ingat apa goal apa yang harus kita langsung di beda housekeeping terlama di kamar dan juga di peron office contoh yang bapak kasih contoh tadi adalah disini ada contoh nyata ini anak langsung praktik laundry jadi mereka langsung dapat uang saku sekaligus belajar disini jadi kita sudah kerjasama MOU dengan industri di kurukulum medeka belajar jadi karena kita sekolah coi industri juga datang ke sekolah untuk memberikan bimbingan kepada siswa kita disini mungkin itu Ibu Ari yang dapat saya sampaikan semoga bisa diterima dengan baik oke wah sudah menjadi center of excellence dengan CEO nya eksekutif officer nya langsung Pak kepala sekolah Pak Made raste SPD MPD wow keren ada yang bertanya lagi Kadek Suryastika ingin langsung oke silahkan Kadek Suryastika bisa langsung dianyut ya baik terima kasih atas waktunya perkenalkan nama saya Kadek Suryastika dari calon Maba SM calon Maba D3 Prodilan Uniksa pertanyaan saya adalah bagaimana penerapan merdeka belajar yang dilakukan di SMA Negeri Satu Sawan dalam situasi pandemi pada saat ini terima kasih hanya sekian pertanyaan dari saya terima kasih Pak Kok memang dibantu jawab lagi ini siap selalu siap untuk menjawab karena sudah menunggu yang ditanya bahkan siap menjawab jika semua pertanyaan dikasih mengenai SMK Negeri Satu Sawan baik dalam era pandemi itu sudah dimulai dari tahun 2020 ya Kadek ya terima kasih pertanyaan bagus sekali disini dalam merdeka belajar kita tetap berjalan saya kasih contoh ya kita dalam proses itu kita menggunakan sistem pilih siswa jadi tidak semua masuk jadi kita persentasekan dulu baru kita ambil beberapa siswa yang akan jadi anak-anak tidak 100% libur di rumah jadi pasti saja pernah ke sekolah praktik khusus untuk merdeka belajar karena kita join dengan industri kawin masal contohnya di laundry laundry tetap berjalan selama belajar di rumah anak-anak tetap melaksanakan proses laundry jurusan lain seperti multimedia disana akan diajari juga praktik langsung tapi dengan jumlah siswa yang terbatas tidak semua siswa diundang langsung belajar tapi kita kasih schedule api contohnya hari Senin 15 orang yang sekolah paginya siangnya 15 orang pulang lagi 15 orang ada 3 periode seperti itu sudah pernah dijalankan jadi tenang saja walaupun mohon maaf jika pandemi masih berlanjut seperti itu saya tidak dapat praktik pak no problem anak-anak SMK tetap praktik dengan protokol kesehatan jadi bisa datang sesuai dengan schedule yang sudah diberikan nah gitu Ibu Ari jadi kami tetap menjalankan proses kodeka belajar kurikulum wah sudah langsung shift industrinya sudah langsung diadopsi dan diimplementasikan pak ya 3 shift oke untuk selanjutnya ada ratih pitaloka bisa diambil ratih pitaloka oke silahkan baik disini saya akan baik perkenalkan sebelumnya saya dari calon maba mahasiswa uniksa di tiga perhotelan disini saya ingin bertanya untuk jurusan yang ada di SMK Negeri Satusawan apa hanya ada perhotelan dan multimedia atau ada jurusan lain dan untuk persyaratan pendaftaran di sekolah itu apa saja ayo pak komani kayaknya semuanya punya adik-adik SMP yang mau SMK ini ya silahkan pak komani terima kasih ratih pitaloka ya mahasiswa uniksa ya iya baik terima kasih ratih jadi saya selaku salah satu guru di SMK akan mencoba menjelaskan selain perhotelan dan multimedia kita mempunyai juga jurusan seperti yang dapat kita cek tadi di Mansu Kitchen kita mempunyai jurusan Tata Boga Tata Boga juga melakukan proses merdeka belajar nah jadi kenapa namanya Mansu Kitchen jadi kita Tata Boganya itu nikah masal dengan Mansu Corporation nah jadi kita ada kerjasama di sana jadi anak-anak seperti di laundry boleh juga dilatih di industri setelah mahir bisa untuk kerja dikerjakanlah di Mansu Kitchen jadi kalau Tata dan keluarga atau mau kesawan boleh langsung ke Mansu Kitchen di set up oleh salah satu set sekolah dan juga murid yang bekerja di sana jadi mereka masih bersatu murid tapi bekerja selain itu juga ada akutansi nah akutansi juga melakukan proses mereka belajar jadi semua jurusan yang ada di SMK Selesauan melakukan proses karena kita menggunakan kurikulum tersebut jadi ada empat jurusan pertama adalah multimedia kedua adalah akutansi ketiga perotelan keempat adalah itu apa namanya Tata Boganya untuk persyaratan masuk ke sini hampir sama seperti sekolah lain hanya saja ada di bidang ada salah satu proses itu adalah mengecek skill jadi kalau punya sertifikat sebelumnya di bidang akutansi pendang lomba di bidang akutansi di perhotelan nah itu akan diutamakan masuk di sini karena akan mendapatkan poin besar untuk menjadi calon siswa SMK Negeri Selesauan mungkin itu Ratih semoga bisa diterima ya atau ada yang belum diterima boleh langsung ditanyakan oke Ratih apa sudah langsung oke terima kasih atau masih ada yang mengganjal oke Pak Koma berarti ini kayak modal RPL ya rekognisi pembayaran lampau karena tadi Bapak jelaskan bahwa itu yang punya sertifikat misalnya pernah kerja di laundry gitu kemudian melamar sekolah di sana artinya itu bisa diakui nah itu akunya SKS SKS kalau di SMK apa Pak ya poinnya diakui seperti apa Pak aplikasi penerapan pengakuan dari poin itu jadi seperti ini Bu Ari jadi sertifikat itulah yang akan membantu siswa tersebut dalam proses melamar di sini di seleksi prestasi karena kan ada seleksi pertama ada yang seleksi zona itu ada yang kurang mampu dan juga prestasi nah di sana lah akan nanti langsung di langsung ke jurusan tersebut untuk sesuai dengan sertifikat seperti itu Bu Ari bahkan kalau juaranya itu berupa umum maksudnya tidak berjurus ke akuntansi ke multimedia perhotelan boleh dipakai itu juga membantu proses pengrekrutan siswa karena melihat pengalaman tahun lalu itu lumayan banyak sekali yang melamar di sini bahkan ada yang kita sudah kelebihan kelebihan siswa yang melamar jadi kita seleksinya pasti lihat dari itu apa sih poin yang lebih dari anak tersebut nah ternyata ada sertifikat yang dipunya sesuai dengan kompetensi yang dimiliki sebelumnya di SIP itu bisa dipakai untuk end atau tamakan qualify melamar seperti itu Bu Ari baik terima kasih ada lagi enggak yang ingin bertanya sudah mau menunjukkan jam 11 sebelumnya dicek dulu lagi ya oleh co-host dan host apakah ada yang raise hand lagi untuk bertanya tentang programmer Deka Belajar yang diterapkan di SMK Negeri satu sawan disini disebutkan tadi sudah termasuk sebagai CEO COE Center of Excellence dengan CEO-nya Bapak Kepala Sekolah sendiri kemudian penerapan tiga SIF nah itu sudah luar biasa ada yang ingin ditanyakan lagi mungkin yang punya adik-adik SMP kemudian mau SMA milih SMA atau SMK dengan tadi kita melihat berbagai fasilitas yang dimiliki oleh SMK Negeri Satu Sawan worth it lah ya untuk dipertimbangkan kalau sekolah di SMK Negeri Satu Sawan ya oke bagaimana Pak Nitya sudah tidak ada lagi yang ingin bertanya halo oke kalau sudah tidak ada lagi mungkin sudah mau menunjukkan jam 11 ya sudah 10.50 perlu diketahui disini saya dengan Ibu Ari dosen di tiga perhotelan menjelaskan bahwa ini pertama kali ya Pak Komang ya SMK Negeri Satu Sawan mengadakan virtual tour so we have to give with applause ya jadi sudah luar biasa ya sudah luar biasa jadi waktu latihannya hanya tiga kali latihan ya itu ada Anita Nia Mita Devi Riewa saya punya banyak anak ini sekarang ya yang dengan gercepnya dengan nature-nya itu apa namanya mengajak peserta virtual untuk keliling ke sekolah ya yang tentunya ini sebuah kebanggaan ya generasi milenial the real generasi milenial ya Pak Komang ya jadi cepat sekali belajarnya ya sehingga disini guru juga harus mengejar ini kemampuan siswanya berarti ya Pak guru ya oke harus ya oke terima kasih untuk hadirannya Pak kepala sekolah apakah masih disini mungkin ada apa namanya informasi terkait dengan sekolah kemudian memberikan pencerahan tentang merdeka belajar yang dikerjaan terapkan oleh SMK Negeri 1 Sawan sebelum acara virtual tour ini kita akhiri apakah Pak kepala sekolah bersedia masih di ruangan Pak Komang apakah Pak kepala sekolah bisa hadir ibu bapaknya masih join ibu masih join masih join iya Bapak kepala sekolah apakah bisa menyiapkan saya sebagai host disini coba dia akan hubungi dulu ibu ya karena oke mungkin sama panitia yang ada di sekitar Bapak kepala sekolah yang ada di mungkin sebelah Bapak kepala sekolah untuk bisa segera memberikan informasi iya Bapak Komang apakah sudah bisa dihubungi masih dihubungi untuk Bapaknya karena kebetulan disana lagi jauh dari posisi Bapak kepala sekolah ibu ya Yudi Riki atau Rio mungkin yang ada di dekat ruangan tempat Bapak kepala sekolah mungkin bisa iya iya terima kasih ibu iya bapak iya kita ada closing ya iya ada closing bapak bapak yes oke terima kasih bapak ya silakan bapak closing memberikan informasi terkait SMK silakan bapak ya terima kasih ibu Ari bersama tim di virtual tour SMK Saksawan pada saat ini kita mengambil tematik yang kita sebut Merdeka Belajar dalam spirit Mahagayatri yang tadi sudah ditarikan dan saat ini saya didampingi dengan anak-anak saya yang juga menari Manurawai tadi luar biasa hal yang perlu kami sampaikan selain rasa ucapan terima kasih kepada teman-teman yang ikut menyaksikan kurga-kurga kali ini adalah bahwa yang paling fundamental dalam kehidupan kita sebagai imat manusia itu adalah pemahaman akan value nilai kecerdasan yang ada di dalam diri kita sehingga kita merdeka belajar tidak memerdekakan pembelajaran karena kita merdeka belajar semua sumber dapat dari segala arah dari segala tempat dari segala ruang dan waktu dan tari Mahagayatri sebagai bentuk simbolisasi pembelajaran yang memerdekakan kita semua untuk mencari informasi sehingga kita menjadi lebih baik memahami diri kita memahami ego kita dan selanjutnya dengan kecerdasan berpikir kecerdasan bertindak kecerdasan merasakan dan kecerdasan pesikis serta kecerdasan spiritual kita akan dapat menaklukkan diri kita yang berupa ahamkara atau ego sehingga kita akan menjadi utuh seutuhnya menjadi manusia Indonesia yang berkarakter Pancasila SMK bisa SMK hebat lokasi kuat memuatkan Indonesia salam berkultur SMK Negeri 1 sahabat demikian Bu Ari teman-teman terima kasih oke ya terima kasih Bapak wow Merdeka Belajar ada 3 QIQ Intelligence Question Emotional Question Spiritual Question yang diterapkan dalam program Merdeka Belajar dalam mengasah ASK Attitude Skill and Knowledge jadi great program Merdeka Belajar dengan spirit maha gayatrinya baik terima kasih atas kehadirannya pada virtual tour SMK Negeri 1 sahabat dalam celebrating ulang tahun SMK Negeri 1 sahabat yang ke-10 dimana hari ini kita diajak untuk mengenal sekolah mengenal filosofi yang mendasari pelaksanaan dari program Merdeka Belajar yang terhadap di SMK Negeri 1 sahabat baik kita atas perhatian atas kerjasama dan terima kasih juga sudah berkenan ada sekitar 72 peserta termasuk saya yang masih stay tune di virtual tour hari ini terima kasih atas perhatiannya salam hebat dari SMK Negeri 1 sahabat saya haturkan para masanti om santis 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 om terima kasih kepada semua tim yang beruntung tugas terima kasih terima kasih untuk adik-adik ibu bapak guru dan semuanya yang sudah ikut bergabung di terima kasih jadi sudah diakhiri ibu bapak jika melakukan pekerjaan yang lainnya bisa di lift untuk virtual tour hari ini terima kasih yang disiapkan dari SMK Negeri Jatuh Sawan semoga adik yang ada di sini bisa join bergabung di SMK Negeri Jatuh Sawan salam dan sebat salam dan sebat penuh semangat bersinarlah SMK Negeri satu sawan MPEI diri murah di suci MPEM-BS jadi landasan memaju diri siap bersaing bersemila SMK Negeri satu sawan memanusiakan insan cerdas terang mempunyai 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 setara termulia wujudkan lulusan profesional tanamkan jiwa mandiri bersahaja percaya percaya SMK Negeri satu sawan percaya lah SMK Negeri satu sawan terang 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 Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!